Bapak-Ibu sekalian, saya akan menjelaskan pada video ini tentang bagaimana caranya memindahkan lisen ke komputer lain. Jadi ketika DaVinci sudah diaktifasikan pada komputer Anda, maka lisen itu mengikat pada komputer tersebut. Nah, untuk memindahkan lisen itu ke komputer lain, dapat dilakukan dengan cara seperti apa? Saya akan jelaskan ya. Jadi Anda silakan ke directory atau folder di mana DaVinci tersebut di-install. Silakan cari file lihat lisensi. Jalankan file ini, klik dua kali. Kita tunggu. Selanjutnya akan tampil gambar seperti ini. Oke. Nah, untuk melakukan transfer lisensi ini, Anda harus terhubung pada internet. Jadi harus online. Kemudian matikan dulu firewallnya. Jadi firewallnya untuk sementara dimatikan. Nanti Anda bisa hidupkan kembali ketika transfer lisensi ini sudah selesai. Transfer lisensi ini hanya bisa dilakukan jika Anda melakukan aktifasi secara online sebelumnya. Jadi hanya bisa dilakukan dengan cara online. Oke. Kemudian Anda klik di sini, transfer lisensi. Kemudian akan tampil gambar seperti ini. The lisensi is transferred to another computer and will be deactivated on this computer. Jadi, lisensi-nya pada komputer ini akan di-nonaktifkan. Sehingga Anda bisa melakukan instalasi dengan nomor seri yang sama pada komputer yang lain. Itu maksudnya. Oke. Saya akan nonaktifkan. Deactivate now. Dan ini prosesnya memerlukan koneksi internet. Ya, selesai. The license on this computer was deactivated and can be used on another computer. Jadi, sudah selesai. Pada komputer ini, DaVinci ini sudah dicabut lisensi-nya. Dan Anda bisa melakukan instalasi lagi dengan nomor seri yang sama pada komputer yang lain. Dan transfer lisensi ini hanya bisa dilakukan maksimum dua kali saja. Ya, maksimum dua kali saja. Cara transfer lisensi ini juga sudah dijelaskan pada manual online yang bisa Anda lihat dari website dewatrading.com. Anda bisa ke menu produk, kemudian video tutorial, Anda ke bagian manual book, dan Anda bisa cari artikel nomor 12 ini. Memindahkan lisensi ke komputer lain. Anda bisa klik, nanti akan tampil penjelasan cara memindahkan lisensi ke komputer yang lain. Oke, jelas ya di sini. Demikian video ini. Semoga membantu. Terima kasih atas perhatiannya.